Hi guys, di video kali ini aku mau ngasih tau gimana cara masak ini guys Masak cincau ya Ini tawar ya, jadi gak ada gulanya Ini murah banget harganya disini tuh 5 dolaran Ini Jadi aku akan begini dulu, menggunakan air Kalau airnya kebanyakan, kalau airnya kurang itu gak nanti jadinya jelek guys Jadi aku menggunakan air 1500 mili lebih dikit setengah ya Ini satu bungkus Satu bungkus Satu bungkus kayak gini Ini Aku pernah sih kemarin tuh kurang air jadinya tuh gak ini guys Tegak kaku Ini, kita bungkus ini ya guys ya Kita tunggu Jadi jangan di langsung ini, langsung air ini dingin langsung dimasukkan kayak gini Nanti diadukkan, nanti diadukkan, nanti diaduk-aduk dulu kayak gini ya Jadi ini tawar ya Tawar Tawar Gak ada gulanya sama sekali Nah, diaduk-aduk seperti ini, biar ininya merata Nanti kalau di Tunggu sampai gulanya Tunggu sampai gulanya, ini semua larut ya Bungunya larut Di sini itu beli, kalau di supermarket itu, di Makau ya Ada di San Mio, Roya Pokoknya mudah banget kalau ini setiap supermarketnya ada Aku tuh lebih suka bikin sendiri ya guys ya Karena kalau bikin sendiri itu Ini masih fresh Kalau-kalau beli itu ya Beli itu kan udah bertahun-tahun ya Kalau beli di pasar-pasar kayak gitu kan Gak fresh ya Kalau ke hari kayak gitu Ini sudah hampir ini ya guys ya Sudah hampir larut semuanya Sekarang waktunya Kita akan menganasin kolor ya Oke guys, sekarang kita akan rebus ya Sampai larut di tempatnya Terus ditunggu sampai dingin Selanjutnya dimasukkan ke bungkas Dan siap untuk di Hidangkan Jadi guys, sekarang kita akan rebus Ini kayaknya udah mulai Ini larut semuanya bubunya Nah, ini harus larut semuanya Nanti biar ini guys Biar ini cincangnya tuh cantik Dan Gak ada perinjalannya Oke guys, sekarang sudah Ini sudah larut semua ya Sekarang kita akan rebus dulu Tentu terus ya guys ya Jangan disikip-sikip ya Sekarang kita waktunya Untuk direbus ya ini Jangan pakai ini besar ya Api besar Pakai api kecil aja Ini sudah semua larut ya Ini ya Nah, nggak ada kan Ada perinjalannya Ini pakai api sedang aja Terus diudek ya guys ya Diudek Bindah merenjal Nah Diudek, diudek Nah Ini tudek Putih tudek Terus ya guys ya Ini kan mulai Sudah mulai sulit nih Sampai jumpa Nah Ini sudah melemahkan guys Sudah ini ya Sudah mendidih Nah Oke guys Sekarang kita akan matikan Kumpurnya Terus dipindah di tempatnya Ya guys ya Dicit Nah Itu duduk Ya guys ya Nah Itu istanakan Nah 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 Oke Oke guys Sekarang kita Di Kapitnya Degedek nih Oh Lembut loh Oke guys Sekarang kita matikan Kumpurnya Selanjutnya Kita akan Cetak Oke Oke Kita matikan Kumpurnya Yang dicetak Kita sudah siapkan Tempatnya ya Ini Tapi dikinkan aja Kita tunggu sampai ini Sampai Dingin Terus Dilanjutkan Dimasukkan ke Kepakas Oke guys Tunggu sampai dingin ya Terus dimasukkan ke Kepakas Oke guys Ini Kinjangnya Sudah ini ya Sudah dingin Sekarang kita akan Iris Buka dulu Jadi Seperti ini 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 Sudah dingin Sekarang kita akan Tumpuk Banyak Ini guys Ini Ini cantik banget Dan guys Sekarang kita akan Iris Ini Deskain Ini Nah ini airnya pas ya guys ya Jadi biasanya tuh Kalau terlalu kurang air Kalau terlalu banyak air itu Ini airnya pas banget Guys ini sudah selesai ya Bikin cincau Jenggelan ini sangat lembut Pas banget Gak keras Gak lembek ya Terima kasih yang sudah ngikutin kegiatanku hari ini ya guys ya Terima kasih yang sudah mau nonton Terima kasih yang mau like komen Terima kasih banyak yang sudah mau subscribe Dan bersambung di video selanjutnya Assalamualaikum guys Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya